Wanita itu diam-diam jatuh cinta kepada panjenangan, meskipun tidak diucapkan secara lesan. Hanya dengan bahasa tubuh saja kita bisa membacanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa kita lihat dari bahasa tubuh seorang wanita ketika diam-diam itu jatuh cinta kepada kita. Bahasan kita kali ini, ini juga sangat penting sekali. Ini juga termasuk ilmu titen. Jadi dari kebiasaan wanita sehari-hari itu bisa kita titeni. Apakah wanita itu secara diam-diam itu jatuh cinta kepada kita ataupun tidak? Nah, ini bagi yang jumlu-jumlu ini sangat penting. Mau ngupakan dengan simak. Nah, ciri yang pertama ketika seorang wanita itu diam-diam jatuh cinta kepada kita. Nah, ini yang pertama adalah dia itu ketika dekat dengan kita itu biasanya tersenyum. Dan tersenyumnya itu tidak dibuat-buat. Ya, jadi senyumnya ini ikhlas. Pak Jenan pasti bisa menilai senyuman wanita yang dekat dengan kita itu tadi ikhlas atau tidak, dibuat-buat atau tidak itu pasti bisa dipahami. Nah, ini kalau ngobrol dengan seorang wanita saat WDKT dan wanita tersebut itu senyum-senyum, ya tersenyum kepada kita secara ikhlas, itu tandanya bahwa wanita itu tadi itu sudah tertarik kepada kita. Nah, bisa-bisa itu nanti juga jatuh cinta kepada kita. Nah, ini tanda yang pertama. Nah, kemudian tanda yang nomor dua. Kalau seorang wanita itu diam-diam itu bisa jatuh cinta kepada kita atau tertarik kepada kita. Nah, ini biasanya kita lihat dari kepalanya. Kalau seorang wanita itu tertarik kepada kita atau memikirkan kita atau bahkan bisa jatuh cinta kepada kita, itu biasanya ketika kita berbicara, nah, ini wanita tersebut itu biasanya memiringkan kepalanya. Nah, ini bahasa tubuh ini. Jadi, dia memiringkan kepalanya dan sambil menatap panjenengan. Jadi, memiringkan kepala sambil menatap panjenengan. Seumpama panjenengan mengalihkan pebicaraan seumpama. Nah, ini ganti topik lain. Itu si wanita tersebut masih memiringkan kepalanya dan masih menatap panjenengan. Nah, ini termasuk kode yang sangat bagus. Artinya, wanita tersebut itu jatuh hati kepada panjenengan. Atau setidak-tidaknya, ini tertarik kepada panjenengan. Nah, ini tanda yang nomor dua. Kemudian, tanda yang nomor tiga. Kalau seorang wanita itu diam-diam jatuh cinta kepada kita atau tertarik kepada kita, itu bisa panjenengan lihat dari gerakan-gerakan ketika berhadapan dengan kita. Contohnya begini. Ketika panjenengan berbicara dengan wanita tersebut, dan wanita itu tadi sering merapikan rambutnya, sering merapikan bajunya, seperti salah tingkah, tidak mau ada kesalahan sedikitpun di hadapan panjenengan. Nah, ini tanda. Ini tanda bagus. Artinya, wanita tersebut itu supaya mendapatkan perhatian lebih dari panjenengan. Dan artinya, wanita tersebut itu juga jatuh cinta kepada panjenengan. Atau minimal, wanita tersebut itu tertarik kepada panjenengan dan tidak ingin kehilangan panjenengan. Nah, ini tanda yang nomor tiga. Pasti semacam itu. Kalau yang wanitanya cuek, ya itu biasa-biasa saja. Artinya, tidak main dengan perasaannya. Nah, tetapi, kalau sedikit-sedikit merapikan bajunya, sedikit-sedikit merapikan rambutnya, sedikit-sedikit mungkin agak salah tingkah dengan make up-nya segala macam, waktu berhadapan dengan panjenengan. Nah, ini sebagai tanda. Sinyal bagus bahwa wanita tersebut itu tertarik kepada kita. Ini bisa panjenengan titen nih. Nah, ini ilmu titen. Jadi, bisa dilihat dari tingkah lakunya ketika berhadapan dengan panjenengan. Kemudian, tanda yang nomor empat. Ketika wanita itu tertarik kepada panjenengan, itu bisa panjenengan lihat dari cara menyentuh panjenengan. Jadi, gini. Ketika panjenengan berhadapan dengan seorang wanita, ngobrol asik berdua, kemudian si wanita itu kelihatan ceria, kemudian sering menyentuh panjenengan, entah itu mencolek bagian tangan, ataupun bahu, semacam itu, itu sebagai sinyal, atau kode, atau bahasa tubuh wanita tersebut. Terus, kadang-kadang secara refleks, tidak mereka sadari bahwa itu timbul dari perasaan terdalam daripada wanita itu tadi untuk menunjukkan bahwa wanita itu tadi tertarik kepada kita. Nah, ini tinggal kita meresponnya. Jadi, sebenarnya tanda-tanda ini bisa kita baca, bisa kita titani, tetapi memang tidak 100% tidak. Tetapi nanti dari beberapa tanda kalau memang ada, nah itu bisa kita simpulkan bahwa wanita itu tadi tertarik kepada kita. Kemudian yang nomor 5 tandanya, kalau seorang wanita itu diam-diam tertarik kepada kita, bahkan jatuh cinta kepada kita, itu bisa panjenengan tes begini. Ya, ketika sudah berhadapan, ngobrol asik berdua, kemudian panjenengan coba, mungkin ya, panjenengan sentuh sedikit lengannya. Kalau si wanita ini menjauh, atau artinya agak supaya tidak terkena sentuhan panjenengan, itu artinya wanita itu masih belum percaya betul kepada panjenengan. Artinya masih menjaga jarak. tetapi, kalau panjenengan sentuh lengannya atau bahunya, wanita itu juga membalas, mencolek panjenengan seumpama atau menyentuh lengan panjenengan. Nah, dan kelihatan orang tersebut, wanita tersebut, itu dengan senyum, dengan ceria, bahkan kadang bercanda, dengan tawa gembira. itu sebagai tanda kalau wanita itu diam-diam jatuh cinta kepada panjenengan. Meskipun tidak diucapkan secara lesan. Hanya dengan bahasa tubuh saja, kita bisa membacanya. Kemudian, yang nomor enam. Ini tandanya, kalau wanita diam-diam itu jatuh hati kepada kita. itu bisa panjenengan melihat dari cara memandang panjenengan. Kalau si wanita itu tadi sering curi-curi pandang, sering menatap panjenengan dengan keceriaan, kemudian juga panjenengan melihat bahwa pupil mata biasanya yang hitam itu agak melebar. Nah, itu tandanya bahwa wanita itu tadi nyaman, bahkan bisa pertarik kepada panjenengan. jadi bisa dilihat dengan cara itu. Kalau sering curi-curi pandang, tetapi pas panjenengan pandang, dia agak melengos sedikit, agak malu lah, semacam itu. Itu tanda bahwa wanita itu diam-diam tertarik kepada kita. Kemudian, tanda yang nomor tujuh. Ini, kalau wanita itu bisa diam-diam jatuh hati kepada kita atau tertarik kepada kita, itu bisa panjenengan lihat dari ini, raut mukanya. Kadang-kadang, kalau orang sedang jatuh cinta, orang wanita itu cenderung mukanya, itu wajahnya itu agak memerah biasanya. Jadi, ada rona merah di pipinya biasanya. Pun jenengan titani saja. dan biasanya orangnya malu-malu, jadi agak tersipu malu, itu salah tingkah. Kalau sudah semacam ini, jelas itu, wanita tersebut itu, itu diam-diam itu tertarik kepada kita. Nah, itu tadi ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa kita lihat dari bahasa tubuh seorang wanita, apakah itu tertarik kepada kita atau jatuh hati kepada kita atau tidak. Nah, kalau sudah mengetahui semacam ini, tinggal kita antisipasinya. Jadi, ini sangat penting sekali bahasa kita kali ini mengenai ilmu titan. Mudah-mudahan bahasa kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembahun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.